Perusahaan Finansial Global Asal Korea, KB Kukmin Bank, resmi menjadi pemegang saham mayoritas PT Bank Bukopin. Meski sebagai pemegang saham pengendali, KB Kukmin memastikan tidak akan mengubah target bisnis, terutama di segmentasi UMKM. Usai menjadi pemegang saham pengendali PT Bank Bukopin, KB Kukmin Bank dipastikan tidak akan mengubah target bisnis yang sudah dilakukan oleh Bank Bukopin selama ini di segmentasi usaha mikro kecil dan menengah. Direktur utama PT Bank Bukopin Rifan Purwantono menyebutkan, KB Kukmin Bank telah berkomitmen untuk tidak menghilangkan pola bisnis yang sudah ada. Terlebih, Bank Asal Korea Selatan itu juga mengembangkan segmentasi UMKM dengan porsi yang mendekati dengan Bank Bukopin, yaitu mencapai 57 persen. Bahkan seluruh bank yang tersebar di 24 negara berbasis UMKM dan cabang di negara-negara kawasan Asia hampir 90 persen menggarap kredit mikro. Selain UMKM, pihaknya juga berencana meningkatkan segmentasi bisnis konsumen untuk pembiayaan perumahan dengan mencermati pangsa pasar di tanah air. Di sisi lain kita memperhatikan bahwa Kukmin ini mempunyai karakterisik bisnis yang sama. Bukopin saat ini 57 persen dari portfolio kreditnya adalah UMKM. Dan yang menarik adalah Kukmin yang telah memiliki hampir 24 cabang luar negeri dan dua di Asia, yaitu Kamboja. Bukan cabang, tapi bank di Asia dan di Kamboja, ini adalah Myanmar dan Kamboja. Kukmin fokus justru di UMKM. Kekuatan utamanya ketika dilakukan di Korea, bisnisnya lebih banyak di mortgage dan UMKM juga. Selain melakukan transfer modal, KB Kukmin Bank juga akan mentransfer teknologi kepada bank Bukopin, sehingga bisnis menjadi lebih efisien karena akan mengandalkan aplikasi dan agen bank. Dari Jakarta, Ade Firman Syah, IDX Channel.